Pak, sudah terlihat, Pak? Untuk hasilnya sudah keluar, share screennya bisa diceritakan sekitar 5 menit, apa saja yang sudah ditambahkan di bagian minggu-minggu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mohd Nci, ingin presentasikan telegres. Kameranya bisa aktif? Oh iya, Pak. Sebenarnya, Pak. Sudah belum, Pak? Ya, sudah. Jadi, sini progres saya dari sebelumnya, pada bagian sini. Ya, di sini, Pak. Jadi, sesuai yang sempro kemarin. Ya, ini, Pak. Jadi, yang pertama itu buat grafik COP sama ambien temperatur yang dipengaruhi dengan rasio beban. Nah, ini sudah saya buat. Sama, selanjutnya itu. Ini, Pak. Nah, ini presentase beban pendingin dengan emisi CO2. Sesuai, ini, Pak. Turamusi versus cooling load. Sama, untuk selanjutnya ini ada baca jurnal Chiller Energy Consultation. Mungkin saya sudah masukin, dan saya sudah baca. Ini, Pak, di menu masih sudah saya taruh. Mungkin segitu, Pak, progresannya. Oke. Oke. Untuk ini, legend ya. Keterangan dari grafik. Yang dikomentarin itu. Ini grafiknya cuma satu ya. Apa garisnya satu aja ya? Tidak membandingkan ya. Iya, Pak. Jadi, bawahnya beban pendingin. Oke. Oke. Jadi, 50 persen presentase beban pendingin. 75 persen. 100 persen. Nah, ini akan lebih menarik ketika ditampilkan dalam bentuk picat. Picat? Oke, gimana, Pak? Coba masuk ke Excel. Microsoft Microsoft. Sini, Pak. Iya. Di Excel itu. Ini, Pak. Ya, itu tuh. Yang ada gambar kue. Kue ini, Pak? Ya, itu picat namanya. Oh. Akan lebih menarik seperti itu. Misalnya 50 persen, 75 persen. Tapi jumlah itunya enggak ke ini, Pak. Enggak ke tahun gitu, Pak. Jumlah jumlah emisinya, Pak. Ini kan maksudnya ketika presentase bebannya 50 persen, jadi emisi yang dihasilkannya mulai dari ini, ya. 50 persen itu artinya, Pak? Prosentase beban pendingin. Iya, Pak. Jadi bukan 100 persen gitu, Pak. Maksudnya bukan... Bukan berdasarkan 100 persen gitu, ya? Iya, Pak. Jadi 70 persen dari maksimal beban pendingin dari ruangannya, Pak. Oke. 50 persen untuk beban pendingin dengan emisi CO2 gitu, ya? Iya, Pak. Karbon dioksida. Iya, Pak. Kemudian 75 persen beban pendingin untuk CO2, karbon dioksida. Lalu 100 persen ya 100 persen, ya 100 persen untuk beban CO2. Iya, Pak. Oke. 50, 75, 100. Jadi ada 3 ini, ya. Iya, Pak. Ini 100 persen. Gak apa, Pak. Pendinginnya sampai 100 persen. Gak apa, jadi saya pakai asumsi gitu, Pak. Sebenarnya kan kalau yang di hasil penelitian saya, gak ada yang sampai 100 persen juga, Pak. Ini, Pak. Beban pendinginnya. Cuma dari Bu Faiza, Pak, jadi minta ada yang setiap beban 50, 75, 100, Pak. Jadi saya pakai asumsi gitu, Pak. Jadi ini yang misalnya 80, yang dihasilkannya sekian. Kalau 100 persen, sekian gitu, Pak. Oke. Berarti itu ya asumsi dari penilaian itu, coba balik lagi ke tadi. Yang grafik. Nah, ini 100 persen, 75 persen, 50 persen itu asumsi, ya. Iya, Pak. Kalau yang 75 kan ada yang di itunya, ada yang 75 persen juga, Pak. Mendekati. Kalau 50, 100-nya, ya, Pak. Asumsi. Terus coba lihat lagi ke atas. Scroll grafik yang ke atas. Yang satunya, ya, Pak. Ini nggak pelan-pelan. Oh, sebentar, Pak. Ini apa ini? Ini COP. Iya, Pak. Emisi sama COP-nya, Pak. Jadi misalnya emisi 7,8, hasilnya 204 kilogram. Terus. Ini, Pak, perbandingan. Ada satuan, Pak. Apa? Nggak ada, Pak. Satuan COP. Jadi penilaian ini, Pak. Iya, Pak. Kemudian yang ini. Ini aksis title-nya apa ini? Iya, Pak. Lupa diganti, Pak. Ini waktu, Pak. Iya, itu diganti, ya, Pak. Iya, Pak. Dituliskan waktu. Iya, Pak. Dalam satu-satuannya jam. Jam, ya, Pak. Membaca ini kan 10, jam 10, jam 16, jam 12, jam 12, itu di. Iya, Pak. Title, judulnya terus di scroll lagi apa ke atasnya? Terus ini juga. Ini ada nih, waktu. Waktu, satunya apa yang digunakan? Jam. 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 KW. KW itu apa? Kilowatt, Pak. Daya. Iya, kilowatt. Iya, dikasih keterangan. Daya. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Kemudian, lagi ke atas. Ini, Pak, yang perbandingan ambien. Iya, ini temperatur. Beban pendingin. Beban pendingin ini apa ini? Jadi, kalau saya kan pakenya rasio gitu, Pak. Jadi, kayak 75-1% dari totalnya. kalau soal perhitungan beban pendingin, soalnya saya nggak menghitung secara rinci-rincinya, Pak. Jadi, kalau Yola kan beban pendingin juga, Pak. Takutnya sama. Gitu, Pak, pembahasannya. Jadi, saya pakai rasio doang, Pak. Ini bebannya 71-74 COP, ya? Iya, Pak. Temperatur airungan warna biru, kemudian COP warna ini membacanya singkron nggak, Dian? Singkron, Pak. Jadi, ketika COP-nya COP-nya itu berbanding terbalik, Pak, sama ininya temperatur ambient sesuai gambar ini, Pak. maksudnya gini, Pak, membacanya itu yang warna biru, ya? Iya, Pak. itu ada warna biru, ya? Tapi warna biru. Misalnya kita tarik garis, ya? Iya, Pak. Pada poin, bukan, katakan kursornya di 74 persen. Iya, Pak. Oke? Tarik garis lurus ke atas. Iya, Pak. Membaca ke sebelah kiri, temperaturnya itu sekitar 29, berapa, iya, Pak? 29,7 lah, atau ya, 7,5. 29,75 derajat Celsius. Kemudian, kalau ditarik ke kanan, ke kanan, ya, Pak. Ke kanan, ke kanan. Ke kanan itu kan menapukkan COP. Ke kanan itu, kalau yang COP yang warna ini, Pak. Kalau ke kanan temperatur. Jadi, ini yang bawah. Ngebaca grafiknya itu singkron nggak antara sisi kiri dengan sisi kanan. Jadi, ngebacanya kayak gini. Misalkan warna biru. Warna biru kan temperatur andian. Iya, Pak. Kita letakkan posisi kursornya di 74 persen. Iya, Pak. Oke? Tarik garis ke atas. Ke atas? Oke. Tarik di 74 persen, ya, di situ. Di sini, Pak. Ya, di situ- situ. Ya, stop aja dulu, stop. Nah, kursornya berada di situ. Membacanya gimana? Kalau membaca ke kiri, ditarik garis ke kiri, untuk 74 persen, temperatur ambiennya itu 29,75. Iya, Pak. Geraja terhatius. Lalu, kalau ditarik ke kanan, COP-nya bernilai sekitar 7,80 ya, atau 88 COP-nya. Itu sebuah nggak nilainya seperti itu? COP-nya dari yang sini, Pak. Ini kan segaris, Pak, maksudnya. Dari atas ke atas. Nah, COP-nya yang di sini, Pak. Jadi, bacanya samping yang ini. Sini. Kalau seperti itu, sebaiknya menuliskan grafiknya itu berbeda. Ini bisa, Pak? Iya. Karena representasi membalikkan grafiknya itu, ketika ini ditarik, misalnya letakin aja kursor di sembarang tempat. Misalnya untuk garis warna biru. Coba letakin garis di warna biru. Sembarang aja. Nah, iya. Oke, stop di situ. Bacanya gimana? Ketika ditarik ke kiri. Temperatur ambient. Nah, terus kalau ketika ditarik ke kanan, dia ketemu COP. Jadi, yang menjadi pertanyaan itu, membaca grafiknya kan nggak ini. Karena grafik ini direpresentasikan dalam gambar 2D. Dua dimensi X dan Y. Sumbu X-nya itu menjelaskan beban pendingin. Sumbu Y-nya itu misalkan menjelaskan temperatur ambient. Sedangkan COP ini hal yang beda lagi. Kalau ditarik garis ke samping. Ke samping kanan. Karena dia hal yang berbeda, sebaiknya ditampilkan dalam dua grafik. Yang pertama, grafik temperatur ambient. Yang kedua, grafik COP. Coefficient of Performance. Jadi, nggak bisa digabung di situ. Berarti kalau yang dari Bu Faiza ini, buatlah grafik COP dengan temperatur ambient yang dipengaruhi dengan rasio beban. Jadi, itu bagaimana, Pak? Ini apa ini? Grafik COP. Berarti hubungan antara COP dengan ambient. Tapi ada yang dipengaruhi dengan rasio beban gitu, maksudnya gimana, Pak? Rasio beban itu nanti kan bisa dituliskan di sampingnya. Oh, iya, Pak. Misalnya, bebannya berapa? Dipakainya berapa? 75 persen. Berarti grafik pertama, grafik kedua, 75 persen. Kemudian 50 persen, 50 persen, 100 persen, 50 persen, 75 persen, 100 persen. Ini grafiknya kebalik, ya? Iya, Pak. Jadi, ditulis pembebanan, misalnya grafik warna biru, pembebanan untuk 50 persen, grafik warna merah, pembebanan untuk 75 persen, grafik warna hitam untuk pembebanan. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Ngerti, Pak. Kembayang, ya? Iya, ngerti, Pak. Kembayang, kebayang, kebayang, kebayang. Nah, baru nanti temperaturnya itu kasus tadi, COP dengan temperatur yang tadi ditanyakan di mana tadi? Iya, Pak. kan kalau yang ini kan membacanya bagaimana tuh? Misalnya ketika garisnya itu dilesakan di sembarang tempat, misalnya dilesakan ya warna biru atau warna oranye. Misalnya ditarik ke kiri, itu membaca temperatur ambient, tapi ditarik ke kanan, membaca COP. Iya, Pak. Jadi itu komentarnya nanti dilengkapi secara penyajian ya, maksudnya tampilan grafiknya itu ya grafiknya udah benar, cuman menyajikannya kurang sesuai. Sama seperti misalnya buat nasi goreng, tapi wadahnya itu taruhnya di dalam gelas. Ya bisa juga digunakan untuk makan, tetapi kurang sesuai gitu. Nah, di bagian ini juga data, ada data, ada hasil, ya nanti disesuaikan dengan data tersebut yang mau ditampilkan seperti apa informasi yang mau diberikan. Iya, Pak. Ada lagi? Coba di scroll lagi ke atas. Iya, Pak. COP-nya, Pak. Oke, untuk sementara itu dulu, nanti dilengkapi kita ketemu lagi di sesi minggu depan. Iya, Pak. ada lagi yang ditanyakan? Sudah, Pak. Cukup. Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk sesi diskusi di sore hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bisa ditutup untuk presentasi diskusinya. Sekian, Presiden ceria, kalau bolehnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kemudian, kemudian selamat menikmati